Pemirsa selain itu menjelang PON ke-20 di Papua, Polri mulai melakukan pemantauan untuk memperkirakan kekuatan dan strategi keamanan pada momen pesta olahraga 4 tahunan ini. Jumlah personil keamanan PON 20 tahun 2020 di Papua akan dihitung setelah pembangunan seluruh venue rampung 100%. Selesai peninjauan, Kapolda Papua Irjen Paul Paulus Waterpau mengatakan, untuk mengamankan pelaksanaan PON 2020 masih memerlukan tambahan personil dan tetap all out untuk kepentingan itu. Tetap kita all out untuk kepentingan itu karena banyak masyarakat, banyak atlet, banyak manajer, banyak tim-tim yang akan hadir untuk menurutkan pengamanan yang ekstra. Katanya memang kami sedang susun, baru menyusun secara lengkap, sambil menunggu nanti backup-backup dari Mabes Polri. Kedatangan KBN Telkam Komjen Paul Agung Budi didampingi Kakor Lantas dan Asobs Polri merupakan langkah pertama untuk membuat strategi besar pengamanan pada PON 2020. Sementara itu, Asobs Kapolri Irjen Paul Harry Rudolf Nahak mengatakan bahwa kedatangannya bersama dua pejabat tinggi Polri untuk mendata titik-titik penyelenggaraan dan tempat penginapan atletnya. Dirinya juga menambahkan bahwa Polri belum bisa memastikan jumlah penambahan personil yang akan dikirim ke Papua untuk pengamanan PON 2020. Dari Kabupaten Ciepura, Darul Mutakin, I News Ciepura melaporkan. Pemirsa beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk doang pemirsa di rumah. I News Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.